Hai hai, jumpa lagi dengan Benedikta Bono Media. Apa kabar teman-teman? Dalam video sebelumnya tentang Hand and Foot Syndrome, aku juga pernah menyinggung soal masker untuk merawat kuku kaki dan kuku tangan. Nah, sekarang aku mau tunjukkan cara membuatnya. Jadi bahan-bahan yang dibutuhkan adalah Greek Yogurt, kemudian Olive Oil yang telah diinfus dengan Frankenstein, Mir, Calendula, dan satu lagi apa ya kak? Ah, Camomile. Kemudian Madu Manuka, Manuka Honey, dengan UMF 15 plus. Kemudian Extra Virgin Coconut Oil. Dan yang terakhir adalah serangkaian Essential Oil. Di sini ada turmeric, kemudian Mir, Organic Lemon, Vitamin A Oil, Frankenstein, Sakra, dan yang terakhir adalah Organic Tea Tree. Itu yang digunakan. Dan peralatan yang dibutuhkan adalah tentunya mangkok, sendok yang digunakan untuk mengaduk, kemudian kuas nanti untuk mengoles di tangan, dan yang terakhir adalah wasrat. yang nanti setelah hari itu saya masukkan. Oke teman-teman, kita mulai aja yuk, cara membuatnya. Jadi, aku ambil Greek Yogurt, 2 sendok makan. Ini Greek Yogurt, 2 sendok makan tuh ya. 2 sendok makan. Kita letakkan di mangkok. kemudian 1 sendok makan. olive oil. Waduh. Ini saya tidak boleh terlalu keras. Nah, ini berhasil. 1 sendok. Pakai sendok ini ya. yang sama, 1 sendok olive oil. Oke. Saya letakkan. Di sini. Saya letak dulu. Supaya tidak mencampur. Kemudian, 1 sendok ini dulu ya. VCO. VCO. 1 sendok. Oke. 1 sendok VCO. 1 sendok Manukahani. 1 sendok makan ya. Semuanya menggunakan sendok makan nih. Yang tadi dimasukkan. 1 sendok. 1 sendok. 1 sendok kudai. Oke. Dibantu dengan sendok tadi. Ya. Ini 1 sendok Manukahani. Oke. Kemudian sekarang essential oil-nya. Essential oil ini masing-masing nanti diteteskan ke dalam langkok ini. Masing-masing 5 tetes. Terima kasih selamat menikmati setцион tiga empat lima selesai olive oil semuanya selesai kita coba aduk dulu ya teman-teman kita aduk ya kita aduk ya kita aduk semuanya aku rasa sudah cukup aduknya sudah cukup sudah menjadi satu warna yogurtnya sudah berbeda teman-teman ya kalau tadi putih sekarang sudah makan krem sudah selesai selesai diaduk sekarang kita bisa gunakan untuk masker aku ambil kuas kasih contoh ya yang jadi aku pakai pada tangan kiriku ke maskernya jadi dengan dimasker ini maksudnya adalah untuk melembabkan kulit ini juga kering sebenarnya jadi dia untuk melembabkan kulit-kulit kemudian meregenerasi kulit yang sudah pada mati terus yang hitam-hitam ini juga semakin lama semakin berkurang ya gitu gitu fungsinya masker yang ini sudah selesai aku mau memberi masker pada jari-jari tanganku sekarang aku masukkan ke dalam apa wasrap juga modif modif modis ya sama bajuku pil oke sudah ini kita diamkan selama 30 menit aku diamkan selama 30 menit sambil berbaring-berbaring karena tidak cuma jari tangan nanti juga jari kaki juga demikian oke nah ya teman-teman kaki ku udah di masker dan sudah di kantongin pakai masker terus ya nah ini kita diamkan selama 30 menit jadi silahkan tidur selama 30 menit nah teman-teman tadi 30 menit tanganku direndam ya pakai masker yang kurasakan pada saat diundah itu adem jadi jari-jariku yang agak-agak panas kayak gitu sekarang jadi dingin kemudian ada rasa apa ya kalau orang Jawa bilang tengcelekit gitu loh jadi ada kayak ingitan kecil-kecil kayak gitu tapi gak tau mungkin tidak semua orang mengalami itu atau mungkin kalau teman-teman yang mau mencoba mungkin rasanya berbeda tapi itu yang kurasakan pada jari tanganku maupun pada kakiku gitu nah sekarang saatnya aku membersihkan setelah 30 menit aku keluarkan dari waslah kemudian aku rendah dulu sesaat buat teman-teman yang mengalami seperti aku baik baik kalau memakai masker ini dilakukan seminggu dua kali ya terutama yang benar-benar kukunya sampai kayak aku hitam-hitam kayak gitu ya seminggu dua kali tapi kalau cuma baru sama-sama kayak gitu-gitu seminggu sekali gak apa-apa ya atau teman-teman yang baik-baik aja kalau mau melakukan ini seminggu sekali juga bagus karena kulit kita menjadi kulitku itu menjadi lebih putih dan memulihkan lah ya dia bisa memulihkan itu hitam-hitam yang ada di pinggir-pinggir kuku itu atau di kelapa tangan oke setelah ini dibersihkan oke ini aku bersihkan dulu ya teman-teman ya tuh bersihin dulu ya ya sampai bersih oh tadi aku lupa ya jadi kalau ya para penderita kanker seperti aku itu menggunakan air air adem lah ya gak usah pakai es kayak gitu enggak pokoknya air air bersih tapi buat teman-teman yang normal boleh lo pakai air yang hangat kayak gitu tuh masalah karena karena jari-jari ku ini panas saya tidak boleh pakai air panas atau air hangat jadi harus air dingin sekarang kalau teman-teman perhatikan tadi sebelum dimasker di bagian ini loh tepukan-tepukan kuku-kuku ini hitam hitam gitu ya ruangnya agak gelap tapi sekarang teman-teman lihat menjadi bersih menjadi bersih kembali muda ini kalau ini sering dilakukan dia akan cepat pulih ya teman-teman ya oke sesudah di bersihkan kita keringkan 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 jangan diusap-usap digesek-gesekkan gak boleh jadi harus di ini aja dipencet-pencet perlahan jari-jari setelah selesai teman-teman harus ingat kita harus apa namanya mengolesinya dengan hand and nail cream ada bagian-bagian ya seluruhin aja boleh dioles-oles tapi tidak boleh dengan kekuatan menekan jadi dicolek-colek aja gak boleh menekan saya gak boleh menekan oke itu selesai oke teman-teman sudah selesai ya hari ini memberi masker pada tangan dan kakiku aku akan sharing pada video berikutnya adalah penggunaan masker pada wajah dan rambutku oke teman-teman sampai jumpa di videoku berikutnya ingat subscribe komen share dan like tadaaa selamat menikmati